bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun teman-teman hari ini kita akan membahas soal faktur kendaraan bermotor banyak yang bilang atau tidak mau membeli sebuah mobil ketika tidak dilengkapi dengan fakturnya masalahnya sampai saat ini faktur itu tetap menempel di BBKB menempel ya nah ketika BBKB ini dirubah namanya kalau zaman dulu itu BBKB ini akan tetap menempel di mobil itu walaupun berubah nama berapa kalipun identitas pemilik pertama disini ada dilengkapi perubahan identitas pemilik ini nah ini ya kan nah sampai saat ini sampai saat ini itu tidak ketika rubah nama atau mutasi sebenarnya kalau cuma perubahan ini kita ngeblong-blong gak apa-apa ya acak aja ya kalian simak dari awal sampai akhir aja nanti kalau cuma perubahan plat nomor tetapi pemiliknya masih sama misal dulu pakai nomor cantik karena terlalu berat biaya pajak bulananya maka diganti ke sini perubahan dari H1234AB misalnya ke H444BC misalnya itu cukup ditulis disini tapi kalau sudah dicabut berkas misal dari Jakarta dipindah ke Jawa Tengah sorry dari Jakarta dipindah ke Semarang buku ini sudah diserahkan ke diserahkan ke samsatnya dan kita akan mendapatkan BBKB baru nah ketika ini masih menempel dan kita lupa mencopotnya sebelum kita balik nama maka alhasil dapat dipastikan faktur itu akan hilang maka dari itu saya amat sangat beruntung ketika dapat mobil masih tangan pertama atau tangan kedua yang fakturnya tidak hilang nah untuk itu pesan saya yang pertama dalam video ini adalah kalau mau balik nama atau mutasi atau urusan apapun yang mengumpulkan BBKB asli tolong copot dulu kalau masih ada better sih disimpan di amplop yang berbeda atau amplop yang berbeda tapi di map yang sama yang agak gede dari kami selalu kita bawakan map seperti ini dan baru itu kalau dari kami selanjutnya faktur ini pula faktur itu berkas atau lembaran yang dikeluarkan saat kita membeli mobil baru dikeluarkan oleh dealer bentuknya seperti ini jadi ini ketika kita biasanya kalau selengkap ini biasanya mobil sudah pernah masuk leasing biasanya itu pasti selalu ada bukan ini gak gak pasti yang jelas kwitansi pembelian yang angkanya kosong jumlah angkanya kosong dan diterima dari siapanya itu pasti kosong kenapa ini digunakan untuk balik nama nantinya harus ada kwitansi penjualan kenapa angkanya kosong karena nanti disesuaikan kita tidak tahu ini akan dijual dijual berapa yang kedua kita tidak tahu ini akan diatasnamakan siapa better yang disini nanti diatasnamakan yang akan misalnya saya yang beli tapi saya membelikan saudara saya namanya gofur ya dinamakan ke gofur bukan ke saya karena nanti gofur itu yang akan berubah namanya di ppkb nanti semoga kalian paham nah ini harus selalu ada ketika kita membeli mobil walaupun sebenarnya ini bisa kita bikin sendiri ini bisa kita bikin sendiri gampang saya pernah sih memang dapat mobil bekas yang tidak ada begininya lalu untuk proses keperluan balik nama kwitansi penjualan ini saya boleh pakai kwitansi apapun yang penting ada materi 6 ribu berikutnya kalau ada kwitansi KTP pemilik lama tapi ini sekali lagi tidak penting juga karena sekarang balik nama itu yang digunakan adalah KTP pemilik baru calon pemilik baru jadi KTP pemilik lama sudah tidak digunakan lagi nah ini faktur kendaraan kalau seperti ini asli faktur ini sejauh yang saya tahu biasanya 4 lembar 2 itu untuk samsat 1 untuk pemilik kendaraan ini sudah tulisannya sudah ada tulisannya jadi tidak bisa diganti-ganti yang satu untuk berkas dealer sebenarnya gimana kalau fakturnya hilang gampang kita bisa ke dealer bisa minta lalu kita fotokopi jadi kita dapatnya nanti yang fotokopian tidak asli kalau ini kan masih asli ini ini mobil Veloz 2016 yang ada di Om Second mungkin kalau video ini tayang mobil itu sudah laku karena ini baru saja datang nah bentuknya cuma seperti ini sebenarnya penting apa tidak penting tidak penting teman-teman ini sertifikat tidak usah kita bahas ya penting tidak penting bisa dibilang kadang ada orang yang minta tetapi faktur itu sudah tidak diperlukan lagi untuk keperluan apapun bahkan untuk balik nama juga tidak kecuali dibutuhkan saat tidak menjaminkan BPKB ini ke lembaga pembiayaan itu harus ada fakturnya kemudian kalau untuk mutasi balik nama tidak jual beli pun kadang ada yang oh yaudah lah tidak apa-apa tidak pakai faktur tidak apa-apa tapi ada juga yang nonton harus ada faktur cuma sejauh ini alhamdulillah klien kami di berburu mobil impian tidak pernah mempermasalahkan ada ataupun tidak ada faktur yang penting kondisi kendaraan karena sebenarnya tidak kepakai sama sekali untuk saat ini sampai ke depan sampai kapan ini tidak kepakai cuma untuk menjamin bahwa mobil ini ya enggak juga ya uang ini mobil sudah bisa dipajik itu kan berarti legalitasnya aman BPKB juga asli nah fakturnya itu untuk menandakan bahwa ini tangan pertamanya atas nama siapa jadi misalnya kalau ini hilang kemudian ini dari atas nama Muhammad Abdul Wahid ke Gofur nah bisa saja kan kalau ini sudah atas nama Gofur dan fakturnya tidak ada bisa saja saya ngomong tangan pertama atas nama Gofur kan enggak ada yang bisa membuktikan bener gak nah beda cerita kalau ini fakturnya ini kan keluaran dari baru nih faktur ini dikeluarkan saat mobil baru dilepas atau baru dibeli oleh pemiliknya zaman masih baru-barunya itu langsung atas nama si ini BPKB juga atas nama si Vera ini BPKB juga Vera otomatis kan ini bukti bahwa ini merupakan tangan pertama dari baru gitu loh fungsinya apa membeli tangan pertama dari baru tidak ada sama sekali hanya saja kadang kita punya kebanggaan tangan pertama dari baru itu relatif biasanya relatif berkas atau peralatannya masih lengkap misal kunci cadangan masih ada kemudian faktur biasanya masih lengkap karena tidak pernah dibalik nama artinya faktur ini masih menempel di BPKB cuma kendaraan saya yang beli dari baru kemarin itu sudah langsung saya pisah untuk jaga ini saja sudah itu saja fungsinya sama harga ketika mobil itu dulu dikeluarkan pertama kali sebagai contoh ini faktur ada info disini Veloz di tahun 2016 itu dijual berapa saya kurang tahu mungkin 160 atau 170 atau 200 katakan tetapi kita bisa tahu bahwa harga aslinya itu cuma 138 juta ini mungkin harga on the route nya ya cuma untuk menjadi off the route memang harus ditambah 10% dari nilai ini itu artinya masih ada dealer masih mengeluarkan sekitar 14 juta lagi ditambah ini kemudian ada intensif kemudian ada promo ada fee service dan lain-lain itu kan semua di includekan itu termasuk biaya iklan dan lain-lain itu teman-teman jadi ada beberapa keterangan yang bisa kita dapatkan dari faktur data faktur ini termasuk yang paling buat patokan itu adalah nomor rangkan dan nomor mesin di faktur itu yang tidak boleh salah makanya kalau kalian beli mobil baru yang harus dicek pertama kali adalah faktur dan PPKB dan nomor mesin itu harus cocok karena kebelakang ini sangat amat sering muncul kesalahan tulis di STNK bahkan di PPKB ya kan Dut ya sering ya ketemu STNK yang salah ada yang kurang digitnya ada yang 8 jadi B namanya manusia ya cuma kan STNK gampang benerinya kalau yang faktur pajak itu setahun sekali bisa dibenerin saat itu juga kalau yang STNK omum itu 5 tahun bisa dibenerin tapi kalau PPKB ya lama nunggu direvisi atau di saat ganti nama itu nah kalau fakturnya fakturnya sih aman ini harusnya sudah benar dari awal insya Allah tidak ada kekeliruan kalau untuk urusan faktur jadi mereka sudah cek berkali-kali jadi patokannya kalau mau ngecek nomor rangka nomor mesin yang penting nomor rangka dan nomor mesin di kendaraan itu harus sama dengan faktur kalau STNK nya ada salah no problem kalau BPKB nya ada salah juga tidak begitu besar fatality nya itu dulu teman-teman sudah dan semoga video singkat ini mampu menjadi referensi teman-teman semua like kalau kalian suka dislike kalau kalian tidak suka subscribe kalau belum karena insya Allah kedepan akan kami carikan materi-materi yang bermanfaat untuk dunia otomotif saya ingin merabah ke dunia elektronik sebenarnya cuma nanti-nantilah terutama TV yang dari pengalaman kami TV apa yang bagus fiturnya apa cepat AC dan lain-lain cuma itu dulu hari ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati